Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo bakal menulis surat permohonan kepada wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Surat tersebut berisi permohonan kepada Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, dan meminta membuat surat pengunduran diri dari PDIP. Seperti diketahui, status Gibran di partai yang menaunginya itu saat ini masih dipertanyakan. Gibran yang merupakan kader PDIP justru dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurut FX Rudi, pengunduran diri ini penting agar tak ada prasangka negatif ke pihak manapun, termasuk Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Gibran sempat menyatakan bakal menemui dirinya usai diminta mundur dan mengembalikan KTA PDIP. Namun, FX Rudi justru mengaku akan datang dan meminta waktu ke Gibran untuk bertemu. Lebih lanjut, FX Rudi juga kembali menegaskan pernyataan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Di mana Komarudin menyebut bahwa Gibran secara de facto bukan lagi kader partai PDIP jika sudah menyeberang ke partai lain dan resmi menjadi cawapres koalisi lawan. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP